Sudah hampir satu jam di dalam goa, kami mulai kewalahan. Ruang udara terbatas pun membuat kami dengan cepat berkeringat dan kesulitan mengatur nafas. Akhirnya, kami memutuskan untuk keluar dari goa. Kali ini melalui jalur yang berbeda. Sepertinya kami kurang beruntung. Setelah mengecek jaring yang sudah terpasang, ternyata hanya terdapat satu kelelawar berukuran kecil yang tertangkap. Pencarian kelelawar memang tidaklah mudah dan butuh perjuangan. Namun, permintaan akan kelelawar yang masih tinggi membuat warga di Manteh Hage tak lelah untuk terus berburu. Perburuan yang terus menerus bisa jadi akan menurunkan jumlah populasi kelelawar. Kelelawar, meski beberapa jenis adalah hama pertanian dan ternak, namun keberadaannya di alam haruslah selalu ada. Ini karena kelelawar adalah bagian mata rantai makanan dalam ekosistem daerah ini. Jika kelelawar sampai punah, maka bahaya rusaknya keseimbangan alam dan ekosistem bisa saja terjadi. Di wilayah pesisir, sebagian masyarakat Pulau Manteh Hage tengah sibuk mempersiapkan peralatan untuk menjemput rejeki dari laut. Pembatasan pemanfaatan hasil laut membuat warga lebih mengandalkan cara tradisional untuk menangkap ikan. Salah satunya dengan teknik layang-layang. Usai mengumpulkan cukup daun, kami langsung menuju dermaga. Tidak sampai satu jam, keres langsung merakit layang-layangnya. Selain daun, nilon juga dipasangkan umpan. Sama seperti cara memancing pada umumnya, teknik layang-layang pun membutuhkan kesabaran. Kami terus menunggu, berharap ada hasil yang bisa kami bawa. Beberapa kali daun sempat jatuh, menandakan bahwa umpan sudah dimakan. Namun sepertinya, ikan berhasil lolos. Kami kembali memasang umpan dan kembali menerbangkan pancing layang-layang. Kalau dibandingkan pakai jaring atau yang lain kan, mungkin bisa lebih banyak gitu ya? Ya, bisa lagi mbak. Kalau ini kenapa lebih milih pakai layang-layang? Karena enak mbak. Enak, seperti namain mbak. Berarti emang lebih suka pakai ini ya? Iya. Itu hasilnya biasa buat dijual atau buat dimakan sendiri? Dijual mbak, bisa, dimakan bisa. Tergantung ya berarti ya? Ya, tergantung. Kami memutuskan untuk bergeser ke titik lain. Dan untuk kesekian kalinya, layang-layang diterbangkan. Setelah menanti cukup lama, akhirnya ada ikan yang berhasil kami tangkap. Nilon pancing segera ditarik kembali ke arah perahu. Ikan yang kami dapatkan cukup besar. Akhirnya setelah beberapa kali percobaan, dapat juga. Karena yang namanya mancing, ini walaupun terlihatnya sederhana, yang namanya mancing itu pasti bergantungan dengan cuaca juga. Ini kalau misalnya pakai teknik layang-layang, emang umumnya dapat yang seperti ini. Ikan, apa tadi bang? Sako. Sako ya kalau warga sini bilangnya. Lumayan besar. Ikan sako langsung disimpan. Kami mencoba untuk melepas layang-layang kembali. Setelah beberapa kali mencoba, kami mendapatkan ikan kedua. Ikan sako memang merupakan jenis ikan yang paling sering didapatkan dengan teknik layang-layang. Abis ini dicopot. Saya jangan tahan imun. Oke, oke. Kalau dia gigi memang bahaya. Ini ikan sako, saya baru tahu ada jenis ikan kayak gini. Dia agak tajam ya. Jadi harus hati-hati. Dan ini walaupun cara yang tradisional, tapi masih dimanfaatkan sama masyarakat setempat cara lain-lain seperti ini. Oke bang. Sudah semakin lama terombang ambing di laut, kami pun memutuskan untuk kembali ke desa. Di satu sisi, saya merasa kagum dengan keunikan teknik memancing yang dilestarikan warga. Namun di sisi lain, hasil yang tidak seberapa. Membuat teknik layang-layang sepertinya belum bisa sepenuhnya diandalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terima kasih.